Halo teman-teman, itu tadi adalah perbedaan kamera bawaan Xiaomi dan Google Camera Apa itu Google Camera? Google Camera itu aplikasi yang khusus dikembangkan untuk handphone Google diantaranya Google Nexus dan Google Pixel jadi aplikasi ini gak bakalan kalian temukan di Playstore ya karena sudah disembunyikan sama pihak Google dan pada kesempatan kali ini, gue bakalan share cara install Google Camera di HP selain HP Google ya oke, kita langsung aja ke videonya disini gue udah download Google Camera APK ya dan ternyata aplikasinya tidak bisa dibuka close-close terus seperti ini untuk mengecek apakah HP kalian bisa support atau tidak dengan Google Camera ini kalian bisa download di Playstore nama aplikasinya manual camera nah ini paling atas kalian download saja dan install setelah penginstalan selesai langsung kalian buka aja nah disini lalu kalian klik start nah disini centang merah semua ini artinya handphone kalian itu tidak cocok ya dengan Google Camera tidak bisa dipasang aplikasi Google Camera jadi ini harus di jauh semua agar aplikasi Google Camera bisa dipasang di handphone kalian itu juga disebabkan karena kamera 2 apinya belum di enable di handphone kalian nah gimana cara enable kamera 2 apinya yang pertama-tama kalian harus routing HP kalian untuk cara routingnya bisa dilihat disini yang kedua Google Camera APK dan yang ketiga kalian harus download file hal 3 kamera 2 api yang ini untuk nanti di install via TWRP gimana cara installnya kita langsung ke videonya oke kita langsung saja yang pertama kalian masuk ke mode TWRP matikan handphone kalian setelah handphone mati kalian tekan tombol atas dan power bersamaan sampai jumpa di video selanjutnya setelah seperti ini kalian klik install lalu pilih file kamera 2 api yang tadi ya nah yang ini lalu kalian swipe ke kanan untuk menginstallnya setelah itu kalian reboot lagi HP kalian sampai ke menu utama nah sekarang kamera 2 api itu sudah terinstall di handphone kalian untuk ngeceknya kalian bisa kembali ke aplikasi manual camera lalu klik start dan disitu akan muncul ya disitu jadi hijau semua nah seperti ini itu berarti handphone kalian sudah bisa untuk menginstall google kamera disini karena gue udah install gue langsung buka aja nah disini sudah bisa ya dan ini hasil google kameranya contohnya oke teman-teman sekian video dari gue semoga bermanfaat buat kalian semua yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like and comment dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati